Halo semua, kembali lagi bersama gue Firman kita lanjutkan bermain game Tiny Fantasy dan sekarang kita langsung mulai aja ya karena sepertinya gak ada hal yang harus gue jelasin untuk sekarang ya jadi kita akan langsung saja masuk ke act kedua ya tapi sebelum itu seperti biasa kita ubah dulu bahasanya ya kita ubah ke bahasa Indonesia oke ini agak repot juga ya karena kita harus perbaiki lagi setiap kita main oke nah sekarang kita langsung saja sentuh bermain oke ini adalah yang kedua ya act kedua atau adegan kedua oke nah kita memilih ini dia gun turun oke nah ini dia tempatnya seperti dalam dungeon oke dan monsternya juga nah ini bahaya nih nah kemana bahaya nih oke oke kita serang oke ambil koinnya oke kita pilih menyerang untuk serangan kita lebih kuat oke nah oke masuk ke yang kedua oke serang-serang oke nah serangan kita petir serangannya sambung ya nyambung oke ini dia serangannya jadi nyambung ya walaupun musuhnya agak jauh tuh jaraknya ya antar musuh oke oke serang ini arahnya oh sama aja oke ini dia oke serang oke pokoknya ini apa yang cukup susah juga ya jadi kita harus perhatikan darah kita nih pokoknya makin kesini nantinya makin agak sulit ya pokoknya kita harus jaga darah kita nih jangan sampai sedikit ya karena nanti pas berpindah ke bagian lainnya nanti lebih susah oke kita pilih serangan aja kalibur kita bisa menciptakan slash ya kalibur oke nah seperti itu ya slash oke nah ini kita harus hancurkan nih eee karena kalau tinggal nanti musuhnya terus keluar ya makanya yang paling utama adalah kita harus menghancurkan benderanya oke kalau ini gak ada benderanya ya kita matikan saja oke 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 nah ini monster yang berbahaya nih yang ini agak kuat nih yang merahnya oke dan hati-hati juga karena kalau misalnya kita keluar dari arena ya otomatis kita matikan oke nah ini ini imun sangat membantu nanti kita juga harus hati-hati ya jangan sampai kita keluar arena nih pokoknya ada monster juga bisa serangannya bisa mengepaskan kita ya mengepaskan kita dan kalau kita keluar dari arena nanti otomatis mati ini berbahaya gun nah seperti itu ya keluar arena bahaya tuh kalau keluar arena otomatis kita akan mati dan itu akan sayang sekali ya oke kita dapatkan koinnya oke tadi monsternya bisa meledak tuh maksudnya kita harus jauh-jauh tuh dari monster tadi ya karena kalau dia mati dia meledak oke yang ketujuh nih nah ini kita harus cepat-cepat ngancurin ini-ininya nih oke nih benderanya nih dari sini adalah daerah yang paling berbahaya nih atau bagian yang paling berbahaya oke kita harus cepat-cepat menghancurkan benderanya nih karena ini dia karena mosanya keluar mulu nih terus keluar ya kita harus cepat-cepat memancurkan benderanya nah oke ya kita terima kasih aduh harusnya kita darah saja ya ya kita lebih penting darah nih soalnya darah-darah oh tidak oke ini aja namun pengetahuan atau mana generation eee ini aja oke darah kita tinggal 38 oh oh gak ada darah lagi oke pertahanan pertahanan nah ini bahaya nih oke kita jauh-jauh oh tidak malah jatuh lagi oke awas oh hampir aja oke jatuh dia oh sial tadi ada darah padahal ya oke berarti kita harus hemat-hemat untuk sekarang awas-awas ah kena dong tinggal 8 lagi oke kita jauh-jauh aja awas 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 oke dengan darah yang sangat kritis kita berhasil mengalahkan bossnya oke dan kita akan keluar dari adegan atau ak yang kedua ini oke victory dan kita banyak mendapatkan kartu di sekarang ya oke jadi kita mungkin bisa untuk update follower kita ya atau party kita oke nah disini kita bisa untuk banyak sekali update oke nah kita dapat follower baru ya anggota party baru ini dia Raven joins the party Raven oke ini yang ketiga ya sepertinya kayak sama saja ya cuma ini adalah hutan dalam ya hutan dalam oke kita tingkatkan oh ini oh kita dapat ini ini dia kita dapat Raven atau gagak ya tapi ya mungkin nanti saja kita akan pakai untuk gagak sekarang mungkin kita akan pakai Arthur tapi gak tau juga sih pokoknya kita mungkin nanti akan pakai gagak oke lalu untuk ke party kita upgrade dulu oke dan disini masih banyak ya yang masih terkunci dan sepertinya untuk yang lainnya ini lebih kuat nih followernya kayaknya kita lihat dari warnanya saja ya kalau ini kan warnanya biru ya biasanya warna itu menunjukkan kekuatan ya atau tingkatannya lebih kuat lah dan sepertinya yang ini yang ungu lebih kuat ya jadi kalau kalau biasanya ini semacam rare kalau di game-game lain mungkin sejenis item rare item legend semacam itu ya oke dan misi kita sudah menyelesaikan misi oke kita claim oke untuk pahlawan tadi udah oke dari oke oke jadi untuk sekarang selesai ya karena kita hanya akan karena di video ini kita hanya fokus untuk menyelesaikan adegan 2 ya atau ak 2 jadi ya mungkin segitu aja untuk video kali ini terima kasih karena kalian sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa di video gue selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati